Latihan terakhir tim Semen Padang di Hotel Narendra di Subang setelah kami menang lawan Persikas Subang 3-0. Kemarin banyak peluang dari teman-teman kita seperti Silvio Escobar cuman kena tiang dan melenceng juga dari Genta dan yang lain. Latihan terakhirnya ini sebelum kami berangkat ke Bandung. Doakan semoga tim ini bisa lanjut berprestasi dengan baik di Liga 2 dan bisa kembali ke Liga 1. Doakan kami sehat selalu dan bisa berjuang demi lembang di dada untuk ranah Minang Semen Padang FC. Jadi latihan dibagi dua, yang satu di dalam air, yang dalam air itu yang main kemarin tuh. Yang main kemarin dalam air. Dan yang di luar yang cadangan. Ikut, ikut Delphi juga ikut. Tidak, cuman kayak nanti yang di dalam air nanti di luar juga. Dan yang di luar ke dalam air latihannya. Ini ada Dason. Lati besi kita akan ngasih dari Karawang. Ya, om. Nah, tujuan latihan ini agar otot-rotot tidak tegang, kawan-kawan. Untuk mengurangi risiko cedera karena setelah pertandingan. Biasa sebelum pertandingan, saya bantu masas buat pemain-pemain tim Semen Padang. Merilikan ototnya. Dan sebelum main pun saya masas sedikit atau saya kasih ikan terpen, tutur shaking agar ototnya menjadi lebih siap untuk beraktifitas. Untuk memaksimalkan kerja ototnya. Guna di-shaking sama kasih ikan terpen tuh biar ototnya dapat lebih elastis, memanjang dan memendeknya. Jadi, jika ada gerakan kejut, mengurangi risiko terjadinya keram atau cedera gitu. Ini bentuk latihannya. Dan tim ini lagi dua orang minta izin, Bang Rudy doang dan Aldo. Bang Rudy sedang ambil lisen C di Padang. Kalau Aldo, dia persiapan menikah tanggal 2 besok. Kita mempunyai pemain-pemain muda yang berbakat. Seperti Firman, semangat juangan luar biasa. Ada Geno, General Lapangan Tengah besok nanti lihat tuh. Luar biasa syutingnya, mempunyai power syuting yang keras. Dan penjagaan terhadap lawan pun sangat bagus. Firman, semangat juangan sangat bagus. Tidak kenal lelah selain Firman, kita ada Lori nih. Lori si tinggalnya dekat-dekat Gor. Lori tuh punya teknik yang mumpuni seperti Lionel Messi. Hanya saja butuh waktu, proses agar lebih baik. Ada Oleg, Oleg tuh kemarin dipinjamkan di PS-PS. Bahkan baru, kencang sekali larinya Oleg. Selain Oleg, ada Yoga Andre. Kemarin yang bawa Karo United juara. Masuk ke Liga 2, dari Liga 3. Tersi Geno, dari Batu Sangkar. Selain itu, kita ada Sanjaya. Ini pemain tim Nas Bussal dulu. Yang punya kurasi tendangan luar biasa. Ada Hanif. Hanif ini seperti Saipul Anwar mainnya. Bagus. Seperti Saipul Anwar main Hanif. Semoga lebih bersinar daripada Saipul Anwar. Dan semoga Saipul Anwar kemarin mengalami cedera acil. Agar diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan bisa kembali ke lapangan. Ini ada Jaki. Zaki, si anak pesisir kipar. Yang tinggi menjulang. Jaki juga mempunyai prospek ke depan yang sangat bagus. Selain itu, ada juga Genta. Si Genta, pemain tim Nas. Yang berasal dari Sumatera Barat. Tui Genta itu. Dada-dada dia. Sudah rosak. Di situ ada Agus. Ini Agus. Agus dari Bali. Dewanya ikan gabus. Jadi Agus tidak bisa makan ikan gabus. Kalau makan ikan gabus sama dengan makan dewa. Depan tangannya si Agus. Paling ujung itu dalam kolam renang. Dan Opal. Ada Agus Sefa. Papua Muslim. Kebersamaan kita sungguh luar biasa tahun ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini memotivasi kita untuk dapat kembali ke Liga 1. Semoga apa yang kita berjuangkan bisa menjadi berkah. Berkah untuk kita dan keluarga. Itu ada Dason. Yang kumisan Dason. Adrio Fernandes. Dia saudara kembar. Dari Mami. Lokter. Arli. Habits. Si Editor. Itu Bang Ripki. Ini si Indra. Muaropeti. Dan saya. Sila Ciboli Muci. Pesur. Hidup Pesur. Pesur. Dari Buyung Penyalai. Buyung Penyalai itu nama panjangnya. Dari Buyung Penyalai. Jadi dia asal dari Pariaman. Bapaknya dari Pariaman. Cuman ibunya dari Jawa kalau tidak salah. Dia sudah lama di Tanggrang. Jadi tidak tahu dia. Tidak tahu dia di mana Pariamannya. Cuman asli dari Pariaman bapaknya. Lekopter lewat saudara-saudara. Ini kita persiapan nih. Buat berangkat ke... Bandung nanti. Kita pelatih ada... Pelatih ada Pak Del, pelatih kepala. Bang Zul, pelatih giper. Bang Ruby Kenon, mantan pemen Persija. Pelatih, asisten pelatih dua. Asisten pelatih satunya Bang Hingki Adiles. Legenda Semen Padang. Dan selanjutnya kita punya Direktur Teknik Pak Swatmam Imam. Pak Aji, Direktur Teknik Semen Padang. Di jajaran ofisial ada Om Paryoto sebagai Kidman. Bang Gurning atau Saprianto sebagai Kidman. Bang Dason sebagai Kidman. Dr. Ardi sebagai Dr. Ardi sebagai Dr. Ardi sebagai Dr. Etrio Bernandes sebagai Visio. Saya, Sila Civalimuci sebagai Mesur. Indra Wijaya sebagai Mesur. Dan Bang Rifki sekarang Direktur Bagian Operasional. Selain itu kita ada Yumami Fotografer, Hafid editor, dan Bang Roni Palega, pimpinan buat bagian media. Selain itu kita ada Pak Wawan, Pak Yanda, CEO-nya Pak Win. Mohon menangkut dengan Pak Wawan, Pak Win. Memang tentara. kita mempunyai dua bag yang berpengalaman seperti Andika Andika kemarin di Borneo dan Pesiraja juga pernah di PSPS Pekan Baru selain itu ada Bli Agus Noppa yang dari sempat main di Medan juga di Medan, Pesir Solo, Bali United pas juara kemarin, lama di Bali ada Raimax Raimax ini dari dari Bali, Gipper dan dipersisirui awal karirnya di Persebaya itu ada Wigi Wigi dari Medan, Metra Hukar ada Pendrymoku siapa yang gak kenal sama Pendrymoku ini Pak Del legendanya Semen Padang nih yang bawa Semen Padang ke tingkat Asia Semen Padang dan PSP asal dari Bayakumbu Tuh, Pak Robby Cannon yang selalu tes di Semen Padang tapi belum rezeki ya di Semen Padang lupa rezeki sekarang jadi pelatih di Semen Padang sebelumnya Bang Robby Cannon di Persija di Papua Papuanya si Dapon tak apalah lupa namanya jadi dia di Semen Padang jadi dia di Persija dulu lawan berat rivalnya tuh rival setimnya ada Gendodoni Bambang-Bambang Mungkas Widodo kalau gak salah lupa sayang cuman bagus-bagus tapi Bang Robby ini kalau main dia cetak gol itu ada Bang Hingkia di les Bang Hingkia di les senyum-senyum lihat disini kita matikan dulu lawan kita masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh